Ya, terkait kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan tersebut, polisi telah menetapkan 27 orang dan 1 korporasi sebagai tersangka. Pihak kepolisian terus mendalami kasus kebakaran hutan guna mencari kemungkinannya adanya tersangka lain. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan perseorangan maupun korporasi. Hasilnya, 27 orang dan 1 korporasi ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi tersebut. Sementara AKAS sebagai Direktur Operasional PT BHL turut menjadi tersangka karena dinilai telah lalai melakukan mitigasi kebakaran terhadap lahan korporasi yang dikuasainya. Sumatera Selatan ada 18 kasus yang ditangani, kemudian untuk jumlah tersangka perorangan itu ada 27, kemudian untuk korporasi ada satu atas nama PT Bumi Hijau Lestari. Selain menetapkan secara korporasi PT Bumi Hijau Lestari tersebut, dari Sumatera Selatan sudah menetapkan juga seorang tersangka yang bertanggung jawab di korporasi tersebut. Itu sudah disiapkan sebagai tersangka. Brig Janpol Dedy Prasetyo menambahkan ketentuan sebuah korporasi memiliki izin penguasaan lahan adalah dengan melakukan mitigasi terhadap kebakaran. Karena nanya upaya penyidikan terus dilakukan untuk melihat apakah terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan korporasi untuk membakar hutan dan lahan tersebut. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Irfan Herdianca, Edi Nugroho, INews, melaporkan.